selamat menikmati disini saya mau masak dengan bumbu kecap pedas disini udangnya sudah saya bersihkan semua sudah bersih cuma ini tidak saya kupas karena kalau dikupas dia akan keriput atau kecil banget jadinya jadi biar begini saja untuk bumbu-bumbunya saya hanya memakai yang simple-simple saja mulai dari cabai rawit saya memakai 10 biji kemudian saya juga menambahkan ada 1 butir kemiri kemudian jahe, sedikit kunyit 3 siung bawang putih kemudian beberapa butir bawang merah kemudian untuk garamnya saya hanya memakai 1 sendok setengah teh jadi 1 sendok teh ditambah lagi setengah nah seperti biasa langkah awalnya kita akan haluskan bumbu-bumbunya kita cincang biar lebih mudah ya untuk menghaluskan ya kita cincang seperti ini mirinya juga kita cincang lalu jangan lupa masukkan garam oh iya disini saya juga akan menambahkan 1 serai ya kemudian disini ada juga bawang bumbai nanti kita cincang nah untuk sekarang kita akan haluskan bumbunya bismillahirrahmanirrahim nah setelah bumbunya halus kita geprek serinya sudah selesai kemudian kita siapkan lajan kita tuang minyak secukupnya kita nyalakan kompor dengan api sedang setelah minyak panas kita masukkan bumbu kita tumis bumbunya sampai harum setelah bumbunya harum kita masukkan udangnya kemudian kita tuang air setengah gelas kita tambahkan kecap manis secukupnya atau sesuaikan dengan selera kemudian kita aduk-aduk belahan seperti ini kita siram-siramkan di atasnya dan baru kita tutup ini gunanya agar bumbunya nanti bisa meresap nah ini setelah 3 menit jangan lupa kita balik kita tutup kembali nah setelah 1 menit kita balik kita taburkan potongan dari bawang pre eh lain bawang pre ya bawang bombay kita tutup kembali nah setelah kita buka kembali ini sudah siap saji ya bisa kita matikan kompor karena udang kalau terlalu lama dimasak dia manisnya akan hilang ya jadi cukup seperti ini saja kalau sudah matang sudah kita matikan kompor dan kita bisa menyiapkan sajiannya nah jadinya seperti ini ya udang kecap pedas ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah ya untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati